Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andrusupra Channel sekarang kita akan membahas video ini kita setiga dengan masalah doa air asli atau sepatnya guni-guni jadi kita akan lakukan perbaikan pada materasinya selesai kita akan lakukan secara sistem kita akan kita akan set juga haramnya terima kasih nah ini teman-teman mobil Mazda CX-3 nya sebelum kita lakukan perbaikan terlebih dahulu kita pastikan negatif baterainya terlepas teman-teman karena kita akan melakukan servis mesin kita lakukan pengecekan busi coilnya serta kita lakukan pembersihan nanti throttle bodynya serta kita akan melakukan perbaikan motor lower yang mengalami bunyi-bunyi teman-teman pada saat mobil kita hidupkan jadi suara fisik timbul pada mesinnya ini selang saring udara sudah terlepas ini saring udaranya teman-teman sudah terlepas oke ini rem juga sudah terlepas dan kita nanti akan melakukan penggantian oli serta filter oli nya pada mobil Mazda CX-3 ini teman-teman ikuti terus di Andi Putra Channel dalam pembahasan servis mesin ganti oli perbaikan motor kipas atau motor blower yang mengalami bunyi-bunyi pada saat engine atau pada saat mesin kita hidupkan sekalian nanti kita akan melakukan servis rem kita akan bersihkan kampas remnya baik yang depan maupun yang belakang pada mobil Mazda CX-3 ini teman-teman ini businya sudah kita lepas businya ada 4 buah ini teman-teman ini teman-teman coil mobil Mazda CX-3 sudah lepas dan ini businya dia menggunakan busi Orodiop pada mobil Mazda CX-3 ini pada mobil Mazda CX-3 ini penggantian businya pada kilometer 100 ribu nanti teman-teman ini kondisinya kotor nanti kita akan lakukan pembersihan pada businya ini filter oli kita menggunakan PE0114302TT untuk pemakaian filter oli Mazda CX-3 baiklah teman-teman kita akan lanjut untuk melakukan pembongkaran pada flowernya kita akan periksa bearingnya sambungan panjang sambungan menengah sok ke lapan kunci busi serta sok 10 untuk membuka komponen-komponen yang ada pada modul Mazda CX-3 ini ini kita gunakan resek teman-teman di T10 kemudian T8 ikuti terus ya teman-teman kita akan melepas lower selang radiator yang lebih dulu ini kita lepas teman-teman ini air radiator soket akan kita lepaskan soket blowernya oke oke dia ada soketnya dua untuk motor fan AC satu dan untuk motor fan atau blonger kipas satu teman-teman jadi apabila mobil teman-teman mengalami bunyi pada saat mesin dihidupkan terdengar bunyi bergetar atau bunyi berisik pada bagian depannya itu bisa menandakan motor kipasnya atau motor blowernya bearingnya yang mengalami kerusakan teman-teman bautnya tidak terpas dia ada empat buah kemudian kita akan angkat atas teman-teman yang mengalami bunyi-bunyi ini bearingnya teman-teman ini sudah goyang tidak oblak jadi dia akan menimbulkan bunyi bermutar atau bunyi besik pada saat kopi kita hidupkan baik kita menghidupkan AC maupun tidak menghidupkan AC jadi inilah yang bermusalah pada mobil masjidah cek tiga ini jadi kita akan melakukan perbaikan serta kita akan servis mobilnya kita ganti oli sekalian dan kita lakukan pembentukan rem oke ini resistannya sudah kita lepas tidak akan lepas lakukan kita gunakan gunakan sop 8 Oke kita lepas Oke kita lepas Baut menghadap motor flyer Bautnya Motor flyer Bautnya Motor flyer Kita akan Periksa Kita akan lakukan perbaikan Pada motor flyer Berikutin terus ya Di Andi Putrajana Oke teman ini Yang mengalami koca Goyang Pada motor flyer Jadi Jadi dia Akan Bukulkan bunyi Pada saat mobil kita Setelah panas Jadi ini Kita akan melakukan perbaikan Pada bearingnya Yang ada di dalam ini Teman-teman Terima kasih 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 selamat menikmati 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 kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati jadi kita akan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa di subscribe selamat menikmati